Bertempat di Aula Bapeda Kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarifasa membuka dan sekaligus memberikan arahan mengenai sosialisasi inovasi daerah pada Senin 13 Juni 2022 bertempat di Aula Bapeda Kota Jambi. Kegiatan Sosialisasi Inovasi Daerah Tahun 2022 yang diadakan di Aula Bapeda Kota Jambi mengusung tema inovasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan daya saing daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi Syarifasa turut memberikan arahan jika sosialisasi ini dapat menjadi pengembangan inovasi bagi para OPD dalam upaya menciptakan Jambi sebagai smart city. Inovasi-inovasi daerah dapat menyelesaikan permasalahan dan pelayanan yang ada di Kota Jambi, contohnya dengan didirikannya klinik Lansia yang dapat melayani Lansia dengan baik. Fasa berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat membuat banyak program inovasi yang dapat menjelesaikan masalah yang ada di Kota Jambi, dengan hasil akhirnya adalah penilaian dengan kementerian terkait. Memberikan brainstorming pemahaman kepada OPD-OPD di Kota Jambi, ada juga camat, lurah, dan juga para kepala sekolah dan kepala puskesmas. Tujuannya apa adalah setiap hari, setiap OPD atau satuan-satuan unit perangkat kerja itu biasanya melakukan hal-hal yang bersifat percepatan dalam hal pelayanan dan itu adalah inovasi. Kadang-kadang OPD-OPD tidak sadar bahwa itu inovasi. Nah inilah yang akan disampaikan oleh Pak Eko nanti bahwa itu masuk dalam inovasi dan itu bisa dikemas yang baik, dikemas yang baik sehingga nanti bisa dilaporkan kepada pemerintah pusat bahwa itu masuk kategori inovasi. Dan itu banyak sekali. Kota Jambi sudah lebih dari 250 kita buat inovasi semasa zaman pemerintahan setiap ini ada 250 lebih inovasi. Nah tinggal lagi inovasi 250 ini apakah itu masuk dalam kategori inovasi tingkat nasional seperti itu nanti Pak Eko yang akan menyampaikan. Nah mudah-mudahan nanti setelah di brainstorming oleh Pak Eko nanti kepala-kepala OPD, camat, kabak, kepala puskesmas, kepala sekolah lebih banyak lagi membuat inovasi dan tahu mana indikator-indikator bahwa itu masuk dalam kategori inovasi. Terima kasih telah menonton!